Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... ^^ Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa SUBSCRIBE, LIKE, KOMEN dan SHARE... 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 dakwa atas kerumunan di Megamendung Kabupaten Bogor, Jawa Barat sebab ia merasa ada perbedaan mekanisme penanganan hukum untuk kerumunan di Megamendung dan perkara kerumunan lain yang menjeratnya di Petamburan Jakarta Pusat sebetulnya pidana itu mengejar siapa sebab resikonya saya bisa dipenjara dan resikonya juga kita ini menjadi dipidanakan hanya gara-gara suatu peristiwa yang kita tidak tahu kenapa tidak diambil peringatan kata Habib Rizik siap menanggapi keterangan saksi dalam persidangan di pengadilan negeri Jakarta Timur, Senin 19 April 2021 nah ini pertanyaan yang disampaikan oleh Habib Rizik kenapa kok tidak diberi peringatan saja atas apa yang beliau lakukan Habib Rizik kenapa harus dipidana harus dipenjara kenapa kok tidak ada peringatan apalagi kalau itu kerumunan kenapa kok tidak dihubarkan mungkin itu pertanyaan lebih lanjut teman-teman terkait yang dialami oleh Habib Rizik siap dia menyampaikan kehiranannya karena pesantren di Megamendung tidak didenda seperti di Petamburan sebab sampai saat ini pondok pesantren agrokultural Markasarya tidak didenda kenapa pesantren tidak dihubarkan saja 50 juta seperti di Jakarta sampai saat ini kerumunan Megamendung tak ada satupun sanksi hukum kenapa karena spontan pidana ini maksudnya kemana apa ada yang mengarahkan lanjut dia mempertanyakan ini pertanyaan yang disampaikan oleh Habib Rizik teman-teman kenapa kok tidak ada satupun sanksi terkait kerumunan di Megamendung dan dia mengatakan ini arahnya kemana terkait kasus yang ada di Megamendung pun kepala satpol PP Kabupaten Bogor Agus Rito yang dihadirkan sebagai saksi jaksa penuntut umum dalam kasus itu lantas menangkapi Habib Rizik menurut Agus kasus ini dibawa ke ranah pidana atas aran Satgas COVID-19 setempat jadi Satgas yang memang memutuskan untuk diadakan proses bidana jawab Agus tapi Anda melaporkan saya tidak atau Anda melaporkan kerumunan kata Habib Rizik kembali bertanya kerumunan jawab Agus jadi yang dilaporkan oleh Agus ini adalah kerumunannya teman-teman jadi Anda laporkan kerumunannya bukan melaporkan saya adapun saya ini urusannya penyidik baik itu kepolisian maupun kejaksaan lanjut Habib Rizik Habib Rizik menjelaskan Ponpes Agrokultural Markasariah menolak untuk dilakukan rapid test usai kerumunan alasannya saat itu Ponpes tengah lockdown maka itu siapun tak diizinkan masuk kecuali warga pesantren tersebut jadi pondok pesantren agrokultural itu sedang lockdown lockdown itu artinya di lock di kunci jadi orang dalam tidak bisa keluar orang luar tidak boleh masuk ke dalam itu lockdown untuk mengatasi terkait penyebaran virus corona makanya perlu di lockdown ia pun meminta maaf kepada jamat Megamendung saat itu sempat ditolak di pesantren ketika Anda melakukan rapid test jadi saya mohon maaf bukan tidak mengizinkan Pak Jamat untuk masuk ke pesantren ketika datang untuk rapid test karena memang pesantren sedang melaksanakan lockdown imbu habib terkait urusan rapid test ia mengaku sudah menyerahkan sepenuhnya kepada tim dari medical emergency rescue committee MERSI kata dia tim MERSI yang bertugas mengecek kondisi orang-orang yang ada di dalam pondpes selama lockdown kami datangkan mereka periksa itu dengan berkala sebulan bisa dua kali mereka datang kalau ada yang sakit atau ada yang reaktif kami rawat dan sebagainya katanya nah itu teman-teman keterangan yang disampaikan oleh AB Prisik mengenai kasus yang ada di Megamendung pondpes agrokultural , nah kemarin itu memang sudah dijelaskan di AB Prisik bahwa terkait kerumunan ketika AB Prisik mau datang ke pondpes agrokultural Megamendung memang disambut oleh ribuan orang menurut pengakuan dari saksi ada 3000 orang terkait kerumunan yang ada di Megamendung dan ini memang orang-orang itu atau masyarakat itu sangat rindu kepada AB Prisik dan ingin melihat ingin menyaksikan kehadiran AB Prisik makanya di pinggir jalan itu banyak orang yang siap menunggu dari pagi itu dari jam 7 orang-orang siap menunggu AB Prisik itu di tepi jalan nah persoalannya apakah orang yang melakukan kerumunan ini salah AB Prisik karena AB Prisik tidak memerintahkan orang untuk menyambutnya untuk hadir di pinggir jalan itu untuk menyambut AB Prisik mereka datang dengan sendirinya mereka datang dengan sepontan karena rindu makanya AB Prisik dalam eksepsinya itu mengambil sebuah tema yaitu tentang cinta dan rindu rindu kepada ulama artinya karena memang selama ini masyarakat atau pecinta AB Prisik tidak pernah melihat AB Prisik secara langsung masyarakat atau pecinta AB Prisik bisa melihat AB Prisik lewat tayangan video lewat tayangan di youtube karena sebelumnya AB Prisik itu berada di Arab Saudi karena tidak bisa pulang ke tanah air karena ada sesuatu dan lain hal makanya AB Prisik terhampat untuk pulang ke tanah air nah ketika pulang AB Prisik ini disambut oleh ribuan orang bahkan di bandara Soekanel Hatta ada yang mengatakan jutaan orang menjambut kedatangan AB Prisik ya karena mereka rindu kepada ulama yang dicintanya sosok ulama karismatik dan itulah AB Prisik siap jadi kehadiran sosok tokoh itu memang selalu menjadi perhatian masyarakat bukan hanya AB Prisik siapa ditokohkan misalkan Pak Jokowi datang ke suatu tempat maka akan orang bono-bono ke sana untuk menonton untuk melihat kalau perlu bisa jabat tangan dengan Pak Jokowi itu seorang tokoh misalkan ada Pak Amin Rais datang ke suatu daerah maka tentu akan disambut oleh banyak orang atau tokoh-tokoh yang lain yang datang ke daerah juga sama karena tokoh artis pun juga begitu ketika artis ini datang ke suatu tempat ini juga begitu banyak yang datang banyak yang hadir ingin mendekat ingin menonton kalau perlu ingin berjabat tangan itu adalah tokoh nah apakah ini salah yang dilakukan oleh Habib Prisik datang ke suatu tempat nah ini kadang yang menjadi pertanyaan apalagi Habib Prisik juga mempertanyakan kenapa perlakuan penanganan terkait kerumunan yang ada di Petamburan dan di Megamendong kok tidak sama kalau di Petamburan ini didendang 50 juta kalau di Megamendong tanpa didendang jadi dilaporkan ke polisi anehnya menurut Habib Prisik ini kenapa saya kok menjadi sasaran kasus kerumunan yang ada di Megamendong padahal yang dilaporkan itu ada kasus kerumunan yang berkerumunan kan tidak hanya Habib Prisik banyak orang yang berkerumunan tetapi yang dilaporkan yang bertanggung jawab adalah Habib Prisik siap nah itu teman-teman yang bisa kita bahas hari ini dan bagaimana menurut pendapat teman-teman silahkan tulis di kolom komentar karena komentar teman-teman akan sangat bermanfaat untuk yang lain dan terakhir jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati